Jalan Tol Lubuklinggau Bengkulu Jalan Tol Prabu Muli Indralaya Panjang Jalan Tol Prabu Muli Indralaya mencapai 64,50 km Assalamualaikum Sobat Setia Mata Suhanda Salam Sumatera Pada tayangan ini kami akan uraikan rangkuman seputar informasi perkembangan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yaitu ruas Tol Lubuklinggau Bengkulu Mari kita simak rangkuman informasinya berikut ini Mohon selalu dukung channel kami, subscribe, like and comment dengan santun Terima kasih Ruas Jalan Tol Lubuklinggau Bengkulu terdiri dari Seksi 1 Jalan Tol Lubuklinggau Kepahian sepanjang 54 km Seksi 2 Jalan Tol Kepahian Tabah Penanjung sepanjang 23 km Seksi 3 Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu 17,60 km Hutama karya telah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu Saat ini Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu telah beroperasi dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo Pemerintah akan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau Bengkulu setelah tahun 2024 Tarif Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu untuk kendaraan golongan I sebesar 22.000 rupiah Kendaraan golongan 2 dan golongan 3 sebesar 33.000 rupiah Golongan 4 dan golongan 5 tarif Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu sebesar 44.000 rupiah Selain informasi Jalan Tol Tabah Penanjung Bengkulu Ada juga informasi tentang Jalan Tol Prabu Muli Indralaya Pengguna Jalan meminta Presiden Jokowi menggratiskan Jalan Tol Prabu Muli Indralaya sampai akhir tahun 2023 Informasi terkini dari Pemprov Bengkulu yaitu Pemprov Bengkulu prioritaskan usulan pembangunan Tol Tabah Penanjung ke pahian Seksi 2 lanjut Demi membuka jalur ekonomi baru di Provinsi Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau lanjut Seksi 2 Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 Penjelasan Tejo Pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau sejauh 95 km Saat ini pembangunannya dibagi menjadi 3 seksi Untuk seksi pertama, pembangunan Jalan Tol Bengkulu Tabah Penanjung yang memiliki panjang 17,6 km sudah selesai dilaksanakan sejak tahun 2022 lalu Namun, untuk seksi kedua yaitu Tabah Penanjung, ke pahian sepanjang 23,7 km saat ini belum dapat terlaksana Karenanya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan Pembangunan Jalan Tol Seksi 2 Tabah Penanjung, ke pahian sejauh 23,7 km tetap menjadi prioritas usulan Pemprov ke pusat untuk dilanjutkan Kami kemarin dari kementerian usulan kami sampai dengan kepahian untuk tahap keduanya Tapi memang bukan skala prioritas lagi tapi kita nunggu seperti apa Kalau usulan dari Pemprov supaya dilanjutkan tetapi kita nunggu pemerintahan baru terutama setelah Pilpres seperti apa Tapi dari Pemda Provinsi kita usulkan itu jadi prioritas utama karena itu untuk membuka jalur ekomomi baru, kata Tejo Lebih jauh Tejo menambahkan, untuk pembangunan seksi kedua ini tetap diusulkan melalui anggaran APBN pembangunannya Tabah Penanjung, ke pahian tetap prioritas dilanjutkan Anggaran dari APBN, kalau anggaran investasi B pikir dua kali pasti tetap APBN kita usulkan, kata Tejo Suroso Nanti kita tanyakan lagi ke pemerintah pusat dan saya kira kita juga perlu menyampaikan aspirasi buat masyarakat Jadi apapun keputusan pemerintah pusat itu sebenarnya, ini perlunya maka perlu apa istilahnya? Supporting, bisa dengan anggota DPR kita, anggota DPD kita, tokoh-tokoh masyarakat kita Perlu bersuara secara produktif, agar bagian mana penggulu mendapatkan perhatian dalam konsolasi ekonomi nasional Secara kemungkinan akan dilanjutkan Pak ya? Ya bisa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!